Intro Shalom Bapak Ibu Sudara semuanya Kembali menyapa Anda dalam program Bebel Everyday Hari ini kita akan lanjutkan di dalam ulangan fasal yang ke 17 Di ulangan fasal yang ke 17 ini ada hal yang sangat menarik perhatian saya Hal yang cukup ganjil buat saya Entahkah Anda menyadari atau tidak Apa yang menurut saya cukup ganjil Kalau Anda baca perikop demi perikop Maka di dalam ulangan fasal 17 ini Akan Anda jumpai perikop tentang bukung tentang Raja Pertanyaan saya Apakah pada waktu itu umat Israel dipimpin oleh seorang Raja? Anda tahu jawabannya? Tentu saja tidak Pada zaman Taurat ini Pada saat Musa menulis ketetapan ini Tentu saja tidak ada Raja secara manusia yang memerintah umat Israel Pada waktu itu Tuhan sendiri Raja di atas segala Raja Yang memerintah, yang memimpin umat Israel Lalu pertanyaannya Lalu pertanyaannya kenapa Musa memberikan sebuah ketetapan yang dari Tuhan tentang hukum tentang Raja Kalau umat Israel tidak dipimpin oleh Raja manusia Kenapa? Ibu Bapak saudara semuanya Kita coba akan baca ayat yang ke-14 Saya akan jelaskan perlahan-lahan Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepada mu oleh Tuhan alamu Dan telah mendudukinya dan diam di sana Kemudian engkau berkata kepada hatimu Aku mau mengangkat Raja atasku Artinya bahwa dalam kemahatauannya Tuhan tahu bahwa satu kali bangsa Israel ini akan meminta Raja Raja yang manusia Seperti halnya bangsa-bangsa lain di sekeliling mereka Dengan kata lain Tuhan dalam kemahatauannya tahu bahwa satu kali bangsa Israel akan menolak dia menjadi Raja Sebaliknya meminta Raja manusia yang akan memimpin mereka Ibu Bapak saudara semuanya Kalau misalnya kita ditolak Apa yang kita lakukan selanjutnya? Kemungkinan besar kita akan sakit hati Kemungkinan besar kita akan kecewa Ataupun paling tidak mungkin kita sudah tidak ambil peduli dengan orang yang menolak kita Kurang lebih gambarannya seperti itu Bangsa Israel secara tidak langsung menolak Tuhan sebagai Raja atas mereka Lebih detail lagi Anda nanti bisa baca di dalam kitab 1 Samuel Tuhan sendiri menyatakan sesungguhnya mereka sudah menolak aku sebagai Raja Tuhan jelas-jelas ditolak Tetapi Tuhan masih memberikan ketetapan untuk melindungi umatnya dari Raja yang sewenang-menang Itu sebabnya dalam ayat-ayat ini Tuhan memberikan ketetapan Raja harus melakukan ini dan melakukan itu Raja tidak boleh semena-mena Raja tidak boleh melakukan segala sesuatu secara serampangan menurut apa yang disukainya saja Poinnya adalah seperti ini Tuhan sudah ditolak oleh umat Israel Tapi Tuhan tetap menyatakan kasihnya kepada umat Israel Dengan melindungi umat Israel dari Raja manusia yang mereka pilih dan mereka angkat sendiri Ibu bapak saudara semuanya kalau saya merenungkan akan ayat-ayat ini Betapa besar kasih Tuhan kepada umatnya Jelas-jelas ditolak tapi tetap melakukan yang terbaik untuk umatnya Bukankah ini kasih yang sulit untuk dipahami dengan akal Kalau kita ditolak kemungkinan besar mungkin akan mengabekan Membiarkan orang yang sudah menolak kita Kalaupun orang itu akan mengalami keadaan yang sangat buruk akibat pilihannya sendiri Maka mungkin kita akan berkata dalam hati kita Peduli amat Tetapi Tuhan tidak melakukan hal itu Dia tahu bahwa dia akan ditolak Tapi dia tetap melakukan yang terbaik untuk umatnya Pelajaran ini mengingatkan kita akan kasih Tuhan Bukankah berulang kali kita menolak dia Bukankah berulang kali kita tidak setia kepada dia Tetapi bukankah sampai hari ini Kita masih terus mengecap akan kasih dan kebaikannya Apakah itu artinya bahwa kita akan meremehkan dan menganggap sepi kemurahan Tuhan Apakah itu artinya kita akan mempermainkan Tuhan Karena kita berpikir Tuhan tak penuh kasih Tuhan tak tetap mengasihi Sekalipun saya berbuat hal yang tidak menyenangkan hatinya Tentu saja bukan seperti itu Sudur pandang yang benar Sudur pandang yang benar adalah Justru karena Tuhan mengasihi Mari kita hidup benar di hadapannya Tuhan berkati kita Terima kasih telah menonton!